Hai halo guys ketemu lagi kali ini kita akan nge-review salah satu figur yang unik nih ini spawn ya ini karakter spawn seri Mortal Kombat 11 keluaran Mcverland ya ini temen-temen mungkin sekilas melihat ini Oh bagus-bagus aja ya cuman ternyata ini tuh rikesh atau kawai temen-temen ya Nah ini detailnya Oke seperti ini boxnya ya Nah bedanya apa kita langsung cek aja ini tuh sebenarnya spawnnya tuh yang pegang senjatanya tuh yang mesh ya temen-temen nah ini nih sebenarnya ini detail banget sih Nah mungkin ini dari box ini selalu biasanya embos seingat saya Neverland tuh ini selalu embos kalau nggak salah tapi ya soalnya saya lupa box yang originalnya saya simpen mana jadi saya nggak bisa ngebandingin box Oke kita langsung lihat aja nah ini dia untuk packaging sih mirip banget ya Nah ini juga karton tebal tulisan Mortal Kombat nah bedanya ini besi ini kalau yang original tuh biasanya ditempelin temen-temen disini jadi harus ngerusak si packaging kardus ini kalau untuk ngambil biasanya cuman kalau yang ini yang rikesh dia nggak nempel oke nah ini oke kelihatannya sih bagus-bagus aja ya nah senjatanya tuh ini ini yang mesh temen-temen Oke jadi variannya sebenarnya ini varian yang selanjutnya bukan yang pertama rilis oke oke cukup bagus ya cukup rapi senjatanya juga cakep-cakep nah kita lihat nah biasanya gini saya ingin saya kalau yang mesh si senjata tuh posisinya tuh ada disini temen-temen pokoknya di pinggir kalau ini dia disini dibawah kalau nggak salah itu juga ya coba sebenarnya udah kenang review juga yang originalnya mungkin teman-teman bisa coba cari lagi eh videonya untuk membandingin sama yang originalnya ya Nah ini dia teman-teman oke kita cek dulu untuk detail bagus sih temen-temen dan ini seret banget ya ini seret kepalanya mantap tuh oke nah dia bisa seperti ini keren sih ini tuh ya Oke kita langsung lanjut ke bagian bahu nih di bahu juga ada mangkok juga mangkok join tuh mantap enggak leto juga temen-temen bagus termasuknya ukurannya nah untuk lengan seret bagus ya maksimum segini lengan juga oke ini sih worth it banget nih tuh semua join tuh dipakai juga enggak enggak ada yang diilangin atau dimatiin nah ini ini pun double join ya Nah lalu ini kakinya juga nah mantap seret seret banget temen-temen ini bagus banget sih nah ini ini detail figurnya ya Hai oke bagus sih kalau kata saya mantep banget ini nah ini untuk figur spawn yang mesh yah yang gak ada nah sebenarnya saya udah bawa juga temen-temen yang originalnya nah kita akan coba sandingkan sebentar posisi kameranya masih kurang pas kurang naik dikit ya nah sorry nah ini nah ini saya sandingkan maaf eh dengan spawn Mcverland yang originalnya nah jadi sebenarnya untuk yang orinya tuh lebih besar ya temen-temen kalau sekilas sih nggak terlalu kelihatan tapi begitu disandingin kayak ini ini tuh 7 inch ini berapa inch ya kayaknya 6 deh oke kita cek so bentar ini pakai ini deh ya sentian aja ini sembilan 18,5 cm untuk yang spawn yang original 18 lah ya kalau yang ini dia sekitar 17 cm beda 1 cm ya untuk detail sih dua-duanya bagus nah yang beda tuh ini temen-temen rantai ini dia lebih condong ke putih kalau ini agak ke pink ada-ada warna pinknya kecampur dikit banget tipis banget tapi yang lain sama aja sih kita coba lihat si gadanya ya ini base-nya yang mesh yang ori saya nggak bawa nih nah ini yang ori ini yang rikesh yang kiri yang rikesh ini yang ori ya dari scale pun beda ya warna juga kelihatan beda yang ini lebih kelihatan kotor ini lebih kelihatan bersih skala sih yang ngebandingin tapi untuk detail cakep dua-duanya temen-temen ini buat ke marvel legend kali ya spawn yang ini mungkin cocok buat marvel legend cuman saya disini lagi nggak pegang figur marvel legend kali jadi saya nggak bisa coba bandingin nah ya jadi temen-temen bisa lihat yang kanan yang original yang ini yang ini original yang ini tuh rikeshnya atau kawenya nah untuk detail segala macem semua sama sih temen-temen cuman bedanya dia scale-nya aja tuh warna agak beda ini lebih lebih apa ya warna mentah kalau ini lebih kotor-kotor ada shading kotornya ya temen-temen bisa lihat oke itu ini lebih rapi sih ya si sambungan ini ini lebih renggang yang ini lebih rapet oke nah untuk jubah jubah sama persis persis-persis oke mantap sih ya jadi temen-temen nah ini dia oke 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 punya sih cukup worth it buat temen-temen koleksi karena eh selain harganya relatif lebih murah lebih murah sekitar 50% temen-temen ini tuh dikisaran 250-an yang ini dikisaran 500 lebih sih sehingga saya 540 terakhir saya lihat sih ya jadi untuk temen-temen kalau yang pecinta spawn yang ini agak kemahalan atau mungkin gak kebagian gak sempet waktu itu yang kelewat waktu PO waktu awal rilis ngambil yang ini cukup oke cukup menghibur keren-keren banget sih artikulasinya detail artikulasi masih masih bagus cuman bedanya lebih kecil lebih mini aja oke sampai disini dulu aja sampai ketemulan kesempatan kalau ada kritik saran atau request bisa komen di bawah aja sorry banget update videonya kita gak banyak karena terakhir-terakhir lagi banyak banget kesibukan yang lain oke sampai jumpa lain waktu bye-bye oke 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 oke